Mengenal sosok Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI. Retno Lestari Piansasi Marsudi. Orang lebih mengenalnya sebagai Retno Marsudi. Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat di Kabinet Indonesia maju periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Retno Marsudi juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia di Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019. Kedua jabatan tersebut berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nama lengkapnya, Retno Lestari Piansari Marsudi lahir pada 27 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah. Retno Marsudi pernah bekerja menjadi staff di Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerja sama ASEAN sejak 1986. Ia mengawali karirnya sebagai diplomat saat berusia 30 tahun. Dikutip dari tribunneswiki.com, Retno Marsudi merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Retno Marsudi merupakan istri dari Agus Marsudi dan memiliki dua orang anak, yaitu Bagas Marsudi dan Diotam Marsudi. Retno Marsudi menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Semarang dan merupakan alumni SMA Negeri 3 Semarang. Setelah lulus dari SMA Negeri 3 Semarang, Retno Marsudi menempuh jenjang pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada dan meraih gelar S1 dari universitas tersebut pada 1985. Tak berhenti di situ, Retno Marsudi berhasil meraih gelar S2 Hukum Uni Eropa dari Haagse Hogescol, Belanda. Retno Marsudi mengawali karir sebagai diplomat di usia 30 tahun. Perlahan, karir Retno Marsudi mulai melejit. Pada 1997, Retno dikirim ke Belanda sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Retno Marsudi juga pernah menjabat sebagai Direktur di Eropa dan Amerika. Retno diangkat menjadi Dubes Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada usia 43 tahun. Selang beberapa waktu, Retno Marsudi kembali ke Indonesia dan bertugas di Kementerian Luar Negeri. Pada 2012, Retno dipercaya kembali sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Retno Marsudi kembali ke Indonesia pada tahun 2014 karena ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri 2014 hingga 2019. Berikut penghargaan Retno Marsudi di kancah internasional dan nasional. The Order of Merit, Grand Officer, The Sechon Higes de Coration, Norwegia, Desember 2011. Territ der Groot Ruiz di De Orde van Oranje Nassau, Belanda, 12 Januari 2015. Penghargaan Agen Perubahan dari PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women, 21 September 2017. El Sol del Peru, Matahari Peru, Peru, 24 Mei 2018. Penghargaan Perlindungan Buruh Migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia, 18 Desember 2017. LA Style Awards 2018, Kategori Outstanding Achievement, Oktober 2018. Penghargaan Tokoh Publik Terbaik dari Inews Indonesia Awards 2018, 15 November 2018. Anugerah Perhumas Indonesia Tahun 2018, Penghargaan Hubungan Masyarakat untuk 2018, untuk Kategori Pejabat Pemerintah, 10 Desember 2018. Penghargaan Khusus untuk Pemimpin Diplomasi Kemanusiaan dari PKPU Human Initiative, 19 Desember 2018.